Umir, sahabat merintah mengizinkan pembukaan tempat-tempat ibadah untuk mengilayah di PPKM level 3 dalam melakukan ibadah secara tatap muka. Setelah sebelumnya Masjid Istiqlal, kini Gereja Katedral juga melakukan hayang serupa. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah tersambung bersama Said Masyur dan jurukamera Lio Cornelianto dari Gereja Katedral Jakarta. Ya, Said, apa saja yang sudah dipersiapkan pengurus Gereja Katedral bagi para jemaat yang ingin beribadah secara tatap muka di sana? Baik, Popi, sebetulnya tidak ada persiapan khusus yang dilakukan oleh pihak daripada Gereja Katedral di Jakarta Pusat ini karena memang sebelumnya mereka sudah sempat melaksanakan peribadatan ataupun bisa baik seharian maupun bisa mingguan di tengah situasi pandemi COVID-19 terakhir pada akhir pertengahan Juni kemarin. Sehingga segala fasilitas ataupun beberapa penunjang dalam rangka menerapkan protokol kesehatan di dalam katedral ini sudah tersedia. Dan memang seperti yang Anda sampaikan tadi, Popi, bahwa per hari ini 25 Agustus 2021 Gereja Katedral ini sudah mulai membuka peribadatan secara tatap muka atau bisa secara offline dan hari ini memang hari perdana dilakukan dan rencananya akan dimulai pada sore nanti yaitu pada pukul 18 lebih 00 waktu Indonesia bagian Barat dan ini dikhususkan bagi para jemaat yang khusus berada atau terdaftar di paroki katedral Jakarta Pusat ini dan memang juga bagi para jemaat yang akan datang melakukan peribadatan harian khususnya pada hari ini sore nanti ini juga sudah dipastikan mereka sudah terdaftar di website yang disediakan oleh pihak katedral ini sehingga di sana nantinya pihak katedral juga sudah memastikan bahwa mereka yang terdaftar ini sudah melalui screening yang ketat begitu sehingga dipastikan mereka yang datang ini sudah secara kesehatan aman dan juga tentu saja dengan syarat sudah divaksin sebanyak dua kali dan ini memang sekali lagi hanya dikhususkan bagi para jemaat yang berusia 18 tahun hingga 59 tahun sementara untuk misa mingguan nanti baru akan dimulai pada minggu nanti 29 Agustus 2021 dan pihak gerajah katedral juga memang sampai saat ini sudah mengeluarkan untuk jadwal misa harian maupun mingguan ini kami mendapatkan informasi bahwa Senin sampai Jumat dan dikhususkan bagi para jemaat dewasa kemudian pada Sabtu sore nanti ini akan dikhususkan bagi para lansial yaitu akan dimulai pada pukul 16 sore 16.00 waktu Indonesia bagian Barat dan pada hari minggu pagi ini akan dimulai pada pukul 9 ini untuk misa keluarga dan juga anak-anak dan selanjutnya pada minggu sore pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat ini misa dewasa dan perlu kami informasikan juga bahwa pihak daripada Humas Gerajah Katedral Jakarta ini Susiana Suwadi memastikan semua yang ada ataupun yang datang ini sudah melakukan vaksinasi dua kali akan diperiksa secara ketat oleh petugas dan sekali lagi juga pihaknya memastikan bahwa seluruh yang ada ataupun jemaat yang akan datang ke sini ini dipastikan merupakan jemaat yang termasuk dalam paroki katedral ini dan sebelumnya memang pihak katedral ini mulai membuka ibadat secara offline ataupun tetap muka ini sesuai dengan instruksi dari Keusukupan Agung Ketukata atau KAJ yang sudah memperbolehkan melakukan peribadatan atau misa secara tetap muka atau secara offline ini juga seiring daripada pelonggaran daripada PPKM yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga dalam hal ini di Pemburuk DKI Jakarta yang sampai saat ini kita ketahui sudah diturunkan levelnya ke level 3 begitu juga memastikan bahwa seluruh gereja yang termasuk dalam wilayah daripada KAJ ini memastikan bahwa jemaat yang hadir ini hanya khusus, hanya diatasi maksimal 20% jemaat kalau kita lihat kapasitas daripada katedral Jakarta ini ada sekitar 300-an ini 20% dari kapasitas katedral sehingga nantinya ini memang diprediksi masih akan sedikit tadi kami mendapatkan informasi bahwa para jemaat yang sudah mendaftar melalui website ini ini baru sekitar 20-an orang begitu dan diprediksi memang hari ini seperti dikatakan oleh Humas ini seperti uji coba begitu hari pertama sehingga dipastikan hanya akan sedikit yang hadir pada hari ini dan dipastikan dimungkinkan pada minggu nanti ini baru akan ramai sekali lagi 20% dari kapasitas katedral yaitu sebanyak 300 orang demikian Popi baik, Said untuk penambahan kasus harian COVID bagaimana hari ini datanya Said? baik, untuk data kasus COVID-19 hari ini Popi, kami mencatat pada data terakhir yang kami dapatkan ada sekitar 18.671 sehingga total ini sudah di atas 4 jutaan kasus sehingga hari ini Popi kemudian kami mencatat juga untuk kasus sembuh ini meningkat memang dari sejak kemarin ini sudah berada di angka 35 ribuan ini masih menunjukkan tren positif Popi dan sehingga ini juga mempengaruhi daripada penurunan bed okumasi rate yang ada di rumah sakit demikian Popi baik, terima kasih Said atas laporannya Said Masyur dan Jurukamera Rio Cornelianto melaporkan langsung dari Gereja Katedral Jakarta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!